Halo cofrens, jika kita melihat soal seperti ini, disini nilai akhir prenumerando itu rumusnya sama dengan itu adalah M dibagi dengan I, dikalikan dengan 1 ditambah dengan I, dipangkatkan dengan N ditambah 1, dikurang 1 ditambah dengan I, dipangkatkan dengan 1. Seperti ini ya, I itu adalah suku bunganya, yaitu sama dengan 7,5%, itu sama dengan 0,075. Selanjutnya adalah N-nya berarti periodenya 10 tahun, M-nya itu adalah si angsurannya. Jadi ini sama dengan Rp350.000 dibagi dengan I-nya adalah 0,075, dikalikan dengan 1,075, dipangkatkan dengan 11, dikurang 1,075. Maka hasilnya sama dengan, ini adalah dalam bentuk Rp535.322.841,67. Ini adalah nilai akhirnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.